Pemirsa dimanapun berada, masih dalam mata kuliah manajemen keuangan, bersama saya Barbara Gunawan, kita membahas topik tentang nilai waktu uang, bagian kedua, yaitu tentang anuitas. Dalam ilmu ekonomi, anuitas merupakan teori keuangan berupa rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan berkala dalam suatu periode tertentu. Anuitas erat kaitannya dengan perhitungan guna. Hal ini diberlakukan untuk mempermudah peminjam atau kreditor membayar jumlah angsuran tiap periode. Anuitas dapat kita bagi menjadi dua, yaitu future value of an anuity dan present value of an anuity. Yang pertama kita akan membahas tentang future value of an ordinary anuity, atau kita akan menghitung nilai masa depan dari anuitas biasa. Untuk anuitas biasa, asumsinya bahwa angsuran dibayarkan atau kredit dibayarkan di akhir tiap-tiap tahun selama beberapa tahun, atau di akhir tiap-tiap periode selama beberapa periode. Contoh soalnya adalah, disini di perusahaan diketahui menginvestasikan uang seribu dolar di akhir tiap-tiap tahun selama tiga tahun. Tingkat bunga diasumsikan 10% per tahun. Pertanyaannya, berapa jumlah uang pada akhir tahun ketiga? Ya, jadi kalau kita gambarkan bentuknya adalah seperti ini. Ya, jadi ada tiga tahun dengan bunga 10%, di akhir tahun ketiga tentu uang itu belum ada bunganya. Sedangkan, uang yang diinvestasikan di akhir tahun kedua, sudah menjadi 1.100. Uang yang tadi diinvestasikan pada tahun pertama, sudah menjadi 1.210 di akhir tahun ketiga. Sehingga, dengan perhitungan ordinary annuity, maka future value di akhir tahun ketiga adalah 3.310. Ini untuk perhitungan kita secara manual atau metode aritmatik. Apabila kita menggunakan tabel, maka tabel yang digunakan adalah future value of an annuity of one. Tadi kita ketahui bahwasannya, investasi dilakukan untuk periode 3 tahun, adapun suku bunganya adalah 10%. Maka kita akan temukan future value factor of an annuity of one adalah 3.310. Nah, maka akan kita kalikan 1.000 dolar tadi dengan 3.3100. Maka kita dapatkan future value dari anuitas biasa tadi untuk periode tabungan atau kredit 1.000 per tahun yang dilakukan di akhir tiap-tiap tahun adalah sebesar 3.310 dolar. Future value of an annuity dolar. Kita menggunakan rumus yang berbeda apabila tabungan dilakukan meskipun masanya sama, tapi dilakukan di awal tiap-tiap tahun. Ya, apabila cicilan atau investasi atau tabungan dilakukan di awal tiap-tiap tahun, maka nilai masa depannya dihitung dengan menggunakan annuity due. Contoh soalnya, diketahui bayu mendepositokan uang 20.000 dolar dengan bunga 12%. Deposito dilakukan di awal tiap-tiap tahun, selama 8 tahun, dimulai 1 Januari 2015. Pertanyaannya, berapa uang yang akan diterima bayu di akhir tahun ke-8? Jadi, yang perlu kita ingat adalah bunganya 12% dan N-nya adalah 8 tahun. Ada pun uang yang dipositokan adalah 20.000 dolar. Untuk menyelesaikan soal tadi, kita masih menggunakan tabel 3, yaitu future value of an annuity of 1. Tadi kita ketahui bahwa tingkat bunganya adalah 12%. Kemudian, periodanya adalah 8 tahun. Maka kita akan temukan future value faktornya adalah 12,2997. Saudara ingat bahwa investasi ini dilakukan di awal tiap-tiap tahun selama 8 tahun. Apabila investasi dilakukan di awal tahun, artinya di akhir tahun itu sudah ada bunganya. Misalnya di awal tahun pertama dilakukan investasi, maka di akhir tahun pertama sudah ada bunga yang diperoleh sebanyak atau selama 1 tahun. Maka, rumus untuk menyelesaikan permasalahan tadi adalah nilai investasi yaitu Rp20.000 yang dilakukan di awal tiap-tiap tahun selama 8 tahun, dikali future value faktor, kita peroleh 12,2997, lalu dikali dengan 1 plus tingkat bunga. Dalam kasus ini bunganya 12% atau kita buat 0,12. Sehingga hasilnya adalah Rp20.000 dikali 12,2997 dikali 1,12, diperoleh Rp275.513. Jadi, investasi sebanyak Rp20.000 yang dilakukan di awal tiap-tiap tahun selama 8 tahun dengan bunga 12% adalah di akhir tahun ke-8 menjadi Rp275.513. Kemudian, kita lihat present value of an ordinary annuity. Di sini kita akan menghitung nilai sekarang apabila investasi dilakukan di akhir tiap-tiap tahun selama beberapa tahun atau periode. Contoh soal. Cantika menerima biaya siswa senilai Rp20.000.000. Dia akan menerima Rp100.000.000 di akhir tiap-tiap tahun selama 20 tahun. Dengan asumsi suku bunga 8%, berapa nilai sekarang uang yang diterima Cantika? Jadi, Cantika di sini menerima biaya siswa, tapi biaya siswanya tidak segera dia terima. Bia siswa itu akan diterima di akhir tiap-tiap tahun selama 20 tahun. Jadi, kalau sekarang 1 Januari, Cantika tidak segera menerima Rp2.000.000.000. Dia akan menerima per atau tiap 31 Desember selama 20 tahun. Pertanyaannya, kalau dinilai sekarang kan, berapa uang yang diterima Cantika selama 20 tahun tersebut? Yang perlu kita ingat bahwa di sini bunganya adalah 8%. Jadi, N-nya adalah 20 tahun. Dengan menggunakan tabel, kita lihat di sini untuk mencari faktornya, yaitu 8%. Kemudian tadi kita ketahui tahunnya adalah 20 tahun. Jadi, untuk bunga 8% dan periode 20 tahun, kita peroleh present value faktornya adalah 9,81815. Maka, uang tadi atau uang 2 juta dolar itu, kalau disekarangkan, nilainya adalah 981.815. Apabila cantika diberi opsi atau cantika menginginkan uang 2 juta itu diterima sekarang, maka paling tidak dia hanya akan menerima 981.815. Present value of an annuity due. Kalau di sini kita akan mencari berapakah nilai sekarang dari investasi yang dilakukan selama beberapa periode dengan nilai yang sama, tapi dilakukan di awal tiap-tiap tahun, atau awal tiap-tiap periode. Contoh soalnya, cantika menerima biaya siswa senilai 2 juta. Dia akan menerima 100 ribu dolar, tapi di awal tiap-tiap tahun, selama 20 tahun. Artinya, kalau cantika menerima 2 juta dan akan diberikan selama 20 tahun, pada saat itu dia sudah menerima 100 ribu. Dengan asumsi suku bunga 8%, berapa nilai sekarang uang yang diterima oleh cantika? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus ini, yaitu present value of an annuity due of one. Ingat bahwa bunganya tadi adalah 8%, periodenya adalah 20 tahun. Maka kita akan peroleh di sini, faktornya adalah 10,60360. Di sini, ya, yaitu untuk bunga 8% dan N-nya 20. Diperoleh present value faktornya 10,60360. Lalu kita kalikan 100 ribu dolar dengan 10,60360. Maka nilai sekarang dari uang cantika, dari uang 2 juta tadi, yang dicicil pembayarannya 100 ribu selama 20 tahun, dan pembayaran dilakukan di awal tiap-tiap tahun, hasilnya adalah 1.060.360. Jadi, kalaupun uang itu harus dicicil selama 20 tahun, tentunya nilainya akan lebih besar apabila diterima di awal tiap-tiap tahun. Saudara, demikian materi tentang anuitas. Saudara dapat mengembangkan materi ini dengan cara mempelajari lebih lanjut materi-materi tentang nilai waktu uang yang ada di buku-buku referensi yang sudah direkomendasikan di awal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, selalu semangat, semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.